Ini wanita dimuliakan oleh Islam, Masya Allah luar biasa. Bahwa ternyata dulu sebelum datangnya Islam, kita harus paham bagaimana Yunani, Romawi, bangsa Arab, Jahiliyah memperlakukan wanita. Wanita diperlakukan untuk kesenangan saja, wanita dapat diperjualbelikan ketika itu. Bahkan untuk Arab, Jahiliyah ketika sang ayah meninggal, istri itu bisa diwariskan kepada anaknya. Bahkan kita paham bayi perempuan dikubur hidup-hidup, tapi itu dulu sebelum datang Islam. Bagaimana Islam memuliakan wanita? Lihat, saking cintanya Allah pada wanita, maka dibuat satu surah khusus yang sangat banyak aturan-aturannya terhadap wanita, yaitu surah Anissa. Dijelaskan bagaimana wanita ini terbuat dari tulang rusuk lelaki. Dijelaskan bagaimana setiap orang harus, khususnya laki-laki berbuat ma'ruf kepada wanita. Wanita mendapatkan hak untuk diberi mahar, wanita diberikan hak untuk diberikan harta warisan. Bagaimana Islam meninggikan derajat wanita? Tapi kenapa banyak orang-orang yang masih saja suka untuk menggoda dan menghinakan wanita? Barang siapa sabda Rasulullah yang memuliakan wanita, berarti dia laki-laki yang mulia. Barang siapa yang menghinakan wanita, berarti dia laki-laki yang hina. Wanita itu ketika keluar dari pintu rumahnya, aurat wanita itu indah, bu. Dari atas sampai bawah indah, gak usah ngapa-ngapain, diem aja udah indah. Apalagi ngapa-ngapain. Ditutup aja masih indah, apalagi gak ditutup. Lebih indah lagi. Tuh, lihat hati-hati. Makanya perempuan itu ibarat mutiara yang sangat mahal, terjaga sekali. Saking harus dijaganya, ada perintah untuk wanita untuk tidak melemah lembutkan suaranya di depan laki-laki ajnabi. Laki-laki yang asing, laki-laki yang bukan mahrumnya. Untuk menjaga cara berpakaiannya, supaya tidak dilihat oleh mata-mata yang khianat. Bila mata melihat, maka hati bisa saja bernafsu. Oleh karena itu Allah, senantiasa mengajarkan kita. Untuk mengeluarkan jawab keseluruh tubuh mereka, supaya lebih mudah dikenal, sehingga tidak diganggu. Dan kita lihat, bagaimana peranan wanita di dalam muka bumi ini. Wanita sebagai seorang istri, bisa melundukkan hawa nafsu laki-laki, sehingga tidak lagi berzina di luar sana. Wanita sebagai seorang ibu, pencatat generasi pertama, pendidik pertama. Dan harus diingat, bila wanita baik, keluarga baik, masyarakat baik, peradaban akan baik. Bila wanita rusak, bagaimana mungkin bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Maka rusaknya sebuah generasi disebabkan. Karena wanita sebaliknya, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang baik.